Bismillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'ainu ala umurid dunia wad-din Selamat kepada ihwan, kepada ahwat yang sudah sholat Baik itu sholat sunat, baik itu sholat wajib Sekali lagi, berbahagialah karena memang jaminannya adalah Hayyalalufalah Jadi mereka yang sudah sholat, insya Allah kita yakin, saya yakin mendapatkan rasa bahagia Akuilah, benar-benar bahwa kita berbahagia itu adalah hanya dari Allah SWT Kembali kepada tema kita, beranikah kita, mengepaluasi beranikah kita Terus-menerus mengepaluasi sholat-sholat kita Sudahkah sholat kita dipersiapkan? Sudahkah sholat kita benar-benar sadar? Sudahkah kita sadar sebelum sholat bahwa kita akan sholat? Bahwa kita akan menghadap kepada Allah SWT Bahwa kita akan beribadah kepada Allah Ia akan ambudu Bahwa kita akan meminta pertolongan kepada Allah Jadi sebelum sholat, persiapkan diri kita bahwa kita akan beribadah kepada Allah SWT Kita tidak bisa meminta tolong kepada siapapun, hanya kepada Allah Karena apa? Karena seluruh kekuatan itu dari Allah Hata kita berangkat ke masjid sekalipun itu adalah karena Allah Oleh karena itu, sekali lagi sadarilah bahwa Bahwa sholat kita itu hanya karena Allah Bahwa ia akan ambudu kita Bahwa kita beribadah hanya kepada Allah Bahwa kita hanya akan meminta pertolongan kepada Allah Sikap itu hadirkan dulu sebelum sholat Agar ketika sholat kita benar-benar meminta kepada Allah Agar ketika sholat kita benar-benar hanya beribadah kepada Allah SWT Jangan lupa di dalam sholat, di dalam sujud terakhir Selipkan doa-doa Agar seluruh manusia yang sedang di zalimi Siapapun dia, laki-laki atau perempuan Orang manapun dia Orang Irian Jaya, orang Papua, orang Afrika, orang Amerika Orang Kutub Orang Amerika sekalipun Orang Yahudi sekalipun Ketika sedang di zalimi Semoga segera diberikan pertolongan oleh Allah SWT Karena apa? Karena Islam anti kezaliman Karena apa? Karena Islam adalah agama yang menegakkan keadilan Jadi sekali lagi dua hal Kita persiapkan sholat kita Kita sadari sholat kita Bahwa sholat kita adalah hanya beribadah kepada Allah Bahwa sholat kita hanya Di dalamnya hanya meminta pertolongan kepada Allah SWT Dan jangan lupa selipkan doa-doa Baik doa untuk diri kita Baik doa untuk keluarga kita Baik doa untuk seluruh kaum muslimin-musliman Baik doa untuk seluruh manusia Karena sekali lagi Beragama Islam adalah Menegakkan keadilan Beragama Islam adalah Melawan kezaliman Wallahu alam bisawab Billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.